Hai kawan Elora, balik lagi sama gue Dika Hari ini gue gak bakal review kamera atau lensa Yang gue review adalah mic kecil ini nih, yang lagi gue pake Namanya Mic Synco Wireless G1 A2 Ini udah gue unboxing kemarin, jadi pastiin kalian nonton yang itu dulu ya Nanti ada disini nih Mic ini sempet viral beberapa bulan lalu Dan ini dapet 2 transmitter alias 2 mic Yang satu ini gue pake Dan sebelah sana ada satu lagi, dipake Cyril Hai, salam kenal kawan Elora Nah, kalian sendiri yang nilai gimana suaranya Mic ini ada versi lainnya, yaitu Synco G1 A1 Bedanya dia cuma dapet 1 transmitter Tapi di review kali ini, gue bakal bandingin mic Synco Dengan mic yang udah terkenal, yaitu Rode Wireless Go Langsung ke yang pertama, kita liat apa aja yang didapet kalo beli mic ini Untuk mic Synco, kalian tinggal liat video unboxingnya Pokoknya dapet banyak banget Sedangkan Rode, dia cuma dapet 2 pouch Terus kabel buat connect ke kamera atau handphone Dapet dead cat atau bulu-bulu halus buat nge-filter noise kalo misalnya kalian ngerekam outdoor Sekarang gue akan bandingkan bentuk luar receiver dan transmitter dari 2 mic ini Pertama ke mic Synco dulu Bagian depan polos, cuma ada tulisan Synco Bagian atas receivernya ada colokan untuk kabel ke kamera atau ke HP Dan ada port juga untuk colok ke headphone Sebelah kiri ada colokan USB-C Tombol on dan off Sebelah kanan ada tombol kecil buat reset settingan Terus ada tulisan A dan B Ini buat ngatur gain dari 2 mic tersebut Lalu ke transmitternya Bagian depannya juga polos Terus di atasnya ada mic serta lubang buat pasang dead cat Sebelah kanan ada low pass filter Dan buat pairing koneksi ke receiver Sebelah kiri ada lubang buat colokin mic lavalier Port USB-C buat nge-charge Dan tombol on dan off Lanjut ke rode Di receivernya bagian depan ini ada layar Buat ngeliat udah connect apa belum ke transmitter Bisa cek baterai juga Dan bisa cek gain Di bagian atasnya ada tombol buat nyala sama matiin Sebelah kiri ada port USB-C Dan port colokan kabel untuk ke kamera atau ke HP Dan di transmitternya bagian depan cuma tulisan rode aja Ada indikator LED 2 buah di sebelah kiri atas Dia kalau nyala warna biru Gunanya untuk cek apa baterainya masih banyak Dan juga cek udah connect belum ke receivernya Di bagian atas ada mic dan lubang untuk dead cat Dan ada colokan juga untuk ke mic lavalier Di bagian kirinya polos Dan di bagian kanan ada port USB-C buat nge-charge Tes suara mic 5 G1 A2 Ini adalah tes suara 5 di dalam ruangan Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 Tes mic dalam ruangan Rode Wireless Go Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 Ini adalah suara dari mic Rode Wireless Go Tes suara Rode Wireless Go di luar ruangan Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 Ini adalah audio dari Rode Wireless Go Ini adalah audio dari mic 5 G1 A2 Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3 Tes, ini adalah tes jarak dari mic 5 G1 A2 Ngomong apa gue? 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, 1, 2, 3 Tes, 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 tes Si Tes 1, 2, 3 Suara Gak Halo Halo Udah 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 Tes jarak mic Rode Wireless Go Ini gue bakal ngetes guys Sambil beli rokok Udah Iikutin gue ya Tes 1, 2, 1, 2 Tes 1, 2, 3 Tes, tes, tes 123 masih ke dengeran gak suara gua hei 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 1212 udah sampe mobil putra broker bank buat siril 5,000 biasanya apa dia? samsu siril proko samsu ya biasanya yang tau orang ya samsu udah 5,000 tes 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 123 123 halo 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 gua jalan jalan sore sabar sabar tes 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 hehehehehe halo halo eh tadi sams putain ya nih rokoknya silahkan oke guys tadi dika kan abis ngetes roda wireless go mikrofon dia beli rokok jaraknya sejauh itu pas ke warung gua ditip super guys dan yang dibeli apa? samsu kagak rokoknya caur lanjut ke yang penting ini adalah harga untuk harga mic singko g1a2 ini harganya dibanderol sekitar 1,6-1,7 jutaan dan dia udah dapet banyak banget dapet pouch dapet berbagai macam aksesoris sedangkan rode yang cuman satu mic aja dia tuh harganya 2 jutaan dan micnya itu terpisah lavalier micnya maksud gua itu terpisah dan dia gak dapet colokan buat ke hp juga sementara singko udah dapet semuanya lah lengkap lah paket lengkap yang terakhir kesimpulan jadi kalo disuruh milih pilih rode atau singko kalo misalnya budget gua ngepas dan gua butuh lebih dari satu mic gua pasti pilih singko karena itu udah dapet semuanya lah udah enak yang gua suka dari singko itu dia ada lubang buat colok headphone nya jadi kalo misalnya kayak di kamera yang gua pake ini puji xc200 dia kan belum ada colokan headphone port jadi susah kontrol suaranya jadi bisa monitor suaranya dengan colokin headphone atau earphone kalian ke receiver singko kalo di rode gua sukanya tuh dia layarnya dia ada layar receiver nya tuh punya layar buat ngeliat gain nya jadi gak picking jadi enak ada layarnya kalian juga bisa tau baterainya berapa persen mungkin masih banyak atau udah dikit kalo misalnya di rode wireless go ya tapi balik lagi lah ke kalian lebih prefer yang mana kalo gua sih kalo gua ada duit gua beli rode mungkin yang rode yang mark 2 kali ya soalnya itu kan udah dapet 2 mic cuma harganya itu kayak mahal banget bisa beli satu kamera entry level kalo misalnya budgetnya ngepas tapi butuh banyak misalnya punya konten podcast, diskusi atau yang kayak talk show-talk show gitu gua rekomenin kalian ambil singko G1 A2 karena itu udah paket lengkap banget kalo masalah audio itu bisa diatur lah mungkin ada perbedaan audio dikit diantara mereka cuman kalo misalnya di dalam ruangan di tempat yang terkontrol kayak gini singko gak masalah sih malah masih bisa dibuat bagus banget tergantung kalian aja nyetingnya tapi kalo misalnya buat jalan-jalan atau nge-vlog sendirian gua ambil rode aja mendingan oke kawan Elora mungkin itu aja buat hari ini jangan lupa kayak biasa subscribe komen yang banyak di bawah di like videonya kalo misalnya minat sama micnya kalian bisa cek instagram Elora Camera langsung cat aja miminnya tanya ini masih ada apa enggak karena mixingko itu cepet banget habis disini kemarin aja sisa yang cuman satu mic yang G1 A1 jadi cepet-cepet lah atau enggak langsung ke marketplace kita nih di bawah ini nih tinggal langsung order aja kalo misalnya masih ready stock sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye